Sebanyak 207 orang dikerahkan oleh KPU Bengkulu Utara untuk melakukan pelipatan dan sortir surat suara DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, dan DPD yang ditargetkan selesai dalam 10 hari pelaksanaan. Jumlah peserta bertambah 50 orang dari sebelumnya 150 orang pada pelipatan surat suara Presiden. Ada pun total surat suara yang disortir sebanyak 890.388 surat suara. Kemudian lokasi pelipatan surat suara juga dipindahkan ke Gor Perjuangan Bengkulu Utara mengingat banyaknya kebutuhan jumlah peserta pelipatan surat suara. Pengamanan proses pelipatan juga dilakukan secara ketat oleh aparat. Ketua KPU Bengkulu Utara Santoso mengatakan untuk upah per lembar surat suara yang dilipat yaitu 319 rupiah. Lebih tinggi dari upah pelipatan surat suara Presiden di angka 239 rupiah per lembar. Sebuah koordinasi dan perencanaan sebelumnya itu kita laksanakan di Gor, di Desa Fakar, di Cepatah Al-Makaya ini. Itu yang pertama itu karena kapasitas udang kita yang sudah terbatas terisi oleh logistik-logistik lain yang sudah disetting. Banyak kotak surat suara itu sudah disetting jadi membuat pemakan ruangan. Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan.